Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Ada orang yang berkata begini, sebetulnya orang itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nah, sebetulnya saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan ini kedengarannya sederhana, tetapi kalau diperhatikan punya makna yang sangat berbeda. Ada orang yang juga bertanya begini, sebetulnya kita main musik untuk hidup atau hidup untuk musik? Nah, ini juga hal yang sangat membingungkan karena kedengarannya sangat sederhana dan mungkin kedengarannya cuma permainan perbedaan kata-kata. Tetapi coba kita jelaskan, coba kita mengerti maknanya. Makan untuk hidup, berarti yang menjadi fokus dalam hidup kita itu bukan makan, tetapi hidup itu sendiri dan makan itu hanya penunjang untuk kehidupan itu. Nah, begitu juga kalau orang balik kalimat itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Hidup untuk makan, berarti dia hidup itu fokusnya, penting saya makan, saya makan. Nah, begitu juga musik. Musik kalau orang bilang dia hidup untuk musik, berarti musik menjadi fokus dalam hidupnya, berarti dia mau berkarya dalam musik, dia mau berbuat sesuatu untuk musik, dan dia mau jadikan musik sebagai bagian yang integral di dalam kehidupannya. Tetapi kalau orang berkata bahwa musik untuk hidup, berarti dia main musik hanya untuk mencari uang, supaya dapat menunjang kehidupannya. Nah, jadi dua hal ini sangat berbeda. Kenapa? Karena kalau hidup untuk makan itu keliru. Karena yang akhirnya yang harus kita buat adalah kita makan untuk hidup. Kan itu yang paling benar. Dan sebaliknya, orang yang berprofesi musik tidak akan berkata bahwa dia main musik untuk hidup, tetapi dia akan berkata, hidupku untuk musik. Artinya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupanku ini akan ku persembahkan, akan aku karyakan untuk apa? Untuk musik, sehingga dapat menaikkan harkat musik, sehingga betul-betul aku bisa berbuat sesuatu untuk musik. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup itu tergantung bagaimana kita mengisinya. Dan mengapa kita hidup itu sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang yang hidup dari daging akan selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi orang yang hidup dari roh akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohania mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita penuh kepastian, mujizat, kemenangan, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan program ini, kita sedang bicara tentang hidup oleh roh. Saya percaya, hidup Kristen ini dibagi dalam dua bagian yang sangat penting. Yang pertama, yaitu hidup dalam daging. Dan kita memang masih hidup dalam daging. Tetapi Alkitab berkata, hidup daging kita harus semakin merosot. Artinya begini, hidup daging kita makin hari, harus senantiasa makin memuliakan Tuhan. Bukan makin memikirkan kepentingan daging itu sendiri, tetapi memikirkan kehendak Allah, rancangan Allah. Jadi manusia daging kita makin hari makin merosot. Tetapi manusia rohani kita makin hari, makin dikuatkan. Artinya apa? Bahwa hari demi hari, kita biarkan daging kita dikendalikan oleh roh. Bukan kita membiarkan roh kita dikendalikan oleh daging. Karena orang yang hidup dengan daging, kata Alkitab, akan binasa. Tetapi orang yang hidup dengan roh, akan dipermuliakan dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Nah, selalu yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, kita sedang membahas Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, ayat yang ke-16. Galatia pasal 5, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 5, ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tauran. Perbuatan daging telah nyata, yaitu persabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyemban merhala, sihir, perseteruan, perselisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Perhatikan baik, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Nah, Pak Lu sedang tekankan hal yang kuat ini kepada jemaat di Galatia. Hiduplah oleh roh. Begitu banyak masalah jemaat-jemaat di Galatia ini. Bahwa mereka tertipu oleh pengajar-pengajar palsu. Mereka tertipu oleh nabi-nabi yang palsu, yang mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dengan kebenaran inti Injil. Sehingga memutarbalikan kebenaran. Sehingga mereka tertipu. Dan Paulus menyebut itu sebagai iblis yang menyamar seperti maling keterang. Nah, Paulus mau ingatkan, bahwa keadaan itu pasti akan terjadi. Penyesat-penyesat itu di akhir jaman itu pasti akan muncul. Kita gak bisa berdoa agar penyesat-penyesat tidak ada. Karena Alkitab sudah bilang, bahwa di akhir jaman akan datang banyak nabi-nabi palsu, yang akan bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Nah, Paulus sudah jelaskan semuanya itu. Dan Alkitab juga sudah menggambarkan semuanya itu. Tapi Paulus mau ingatkan, bukan bagaimana supaya nabi-nabi palsu itu tidak ada. Bukan supaya bagaimana pengajar-pengajar sesat itu tidak ada. Tapi bagaimana kita kuat di tengah semuanya. Karena itu diajarkan maksudku. Ialah, kata Paulus, hiduplah oleh roh. Nah, apa artinya hidup oleh roh? Nah, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini adalah kalimat yang sangat umum dibicarakan di gereja. Tapi seringkali memiliki makna yang sulit untuk dipahami. Waktu orang bertanya kepada kita, apa sih artinya hidup oleh roh? Kita juga berkata, yaudah deh pokoknya banyak berdoa deh katanya gitu. Jadi kita pikir kadang-kadang kalau hidup oleh roh, pokoknya banyak berdoa, ya kan? Tapi yang saya pelajar di sini, bahwa hidup oleh roh ini memiliki hal yang sangat spesifik sekali. Yang pertama, kalau kita hidup oleh roh, coba lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 bilang apa? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, perhatikan baik, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kendaki. Jadi yang pertama, hidup oleh roh artinya memiliki tujuan yang berbeda. Bukan lagi bagaimana untuk menyenangkan secara daging, bukan bagaimana mencari keuntungan buat diri sendiri, bukan bagaimana kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan buat kita, tapi kita punya tujuan yang berbeda. Bagaimana nama Kristus dipermuliakan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana kerajaan Allah diluaskan, bagaimana Injil Kristus tersebar kepada banyak orang. Jadi kita punya tujuan hidup yang berbeda, karena kita bukan memikirkan daging lagi, tapi kita pikirkan bagaimana roh Kristus senantiasa bertakhta, mengendalikan kehidupan kita, memiliki tujuan yang berbeda. Yang kedua, saya perhatikan hidup oleh roh, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-18, dikatakan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah. Artinya, memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging, karena kita punya tujuan yang berbeda. Kadang-kadang banyak istri-istri berkata, lu bagaimana saya bisa tunduk sama suami saya, bagaimana saya bisa ngalah sama suami saya, apa yang dia buat, lu tidak terlalu menyakitkan buat saya. Tapi kita kan punya tujuan hidup yang berbeda, bagaimana jiwa diselamatkan, bagaimana kita makin dekat dengan Tuhan, sehingga kadang-kadang memang kita harus izinkan, daging kita disalibkan, karena manusia merancangkan yang jahat, tapi alam mereka-rekanya untuk kebaikan. Jadi, makin daging kita diproses, makin daging kita dibentuk, roh kita sebetulnya makin dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi, setelah kita memiliki tujuan yang berbeda, akhirnya kita memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging. Karena jelas, di ayat yang ke-18, saya dikatakan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah. Jadi, ada kekuatan untuk menolak keinginan daging. Seringkali kekuatan ini yang gak ada. Kenapa? Karena kita hidup dalam daging. Tapi, waktu kita hidup oleh roh, maka kita otomatis akan punya kekuatan untuk menolak keinginan daging. Berkata tidak pada hawa nafsu daging. Kenapa? Karena kita mau senantiasa dipimpin oleh roh kudus. Yang ketiga, apa artinya hidup oleh roh? Coba saya lihat ayat yang ke-22. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, yang ketiga, bahwa hidup oleh roh memiliki ciri hidup yang jelas. Bukan sekedar saya percaya roh kudus, bukan sekedar saya berbicara dalam bahasa roh, tetapi saya mengeluarkan buah-buah roh kudus. Dan kita jelaskan buah roh dikudus ini ada kasih, bukan kekerasan, kebencian, tapi ada kasih, ada sukacita, bukan sungut-sungut, bukan amarah, tapi juga ada damai sejahtera, bukan panik, ada kesabaran, bukan senantiasa emosional, lalu ada kemurahan, bukan pelit kikir, ada kebaikan, bukan ada kesombongan, ada kesetiaan, bukan menjadi orang yang mudah berkhianat, ada kelemah lembutan, bukan makian dan mentakan, ada penguasaan diri, bukan hawa nafsu, jadi hal kita sudah jelaskan, ada ciri hidup yang jelas. Dan yang keempat, saya percaya hidup oleh roh, jadi yang pertama hidup oleh roh itu memiliki tujuan yang berbeda. Yang kedua, kita memiliki kekuatan untuk menolak keinginan daging. Yang ketiga, kita memiliki ciri hidup yang jelas. Dan yang keempat, coba lihat ayat 24 barang, siapa menjadi milik Kristus Yesus? Yang telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, berkantang dan saling mendengki. Berarti yang keempat, orang yang hidup oleh roh, dia memiliki kerinduan, wuh haleluya, untuk terus disempurnakan. Untuk terus disempurnakan. Karena itu Alkitab berkata, jadilah sempurna. Sama seperti Bapak di sorga adalah sempurna. Berarti waktu kita hidup oleh roh, berarti ada kerinduan kita untuk terus disempurnakan. Betul kita belum sempurna. Tetapi lewat firman kita disempurnakan. Lewat kuasa roh kudus kita disempurnakan. Lewat pengampunannya dan kekuatan oleh kasih karunianya. Kita akan terus disempurnakan. Setiap kali kita gagal, kita ingat, kita minta ampun, kita beresin sama Tuhan. Lalu kita beroleh kekuatan baru, kita beroleh kekuatan baru, kita beroleh kekuatan baru. Dan akhirnya, kita semakin bertumbuh dalam tenang kasih Tuhan. Sedangku yang kasih dalam Tuhan, Engkau hidup dalam daging, di tengah dunia yang penuh dengan hawa nafsu daging ini. Maka kita akan tertekan habis. Tetapi waktu kita hidup di dalam roh, di tengah dunia yang penuh dengan keinginan daging ini, kita akan berjalan makin hari makin kuat. Dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jika sedang dilainan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Surah senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini, saya khusus juga saya mau berdoa. Untuk setiap surah yang sakit, setiap surah yang berbawa berat. Karena kita percaya, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah-sudah yang didoakan, secara khusus boleh taruh tangan kanan surah di dadah. Dan kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbawa berat. Hamba doa buat setiap mereka yang hari-hari ini menghadapi goncangan rumah tangga, goncangan masa muda. Atau mereka yang hari-hari ini hidup dalam daging dan kesenangan-kesenangan daging. Sehingga hidup Kristen kami jatuh, bangun terus-menerus. Bapak melalui program ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman mereka. Bawa mereka melihat kemuliaan Tuhan untuk berjalan dengan kuasa dan mujizat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai mendapati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu di dalam Yesus, kita beroleh kemenangan kepastian dan mujizat. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.